Kaki Seribu Kaki Seribu Bahaya seperti halnya menjadi perantara santet tingkat tinggi yang membawa dendam. Berikut adalah bahaya kaki seribu jika berhasil masuk rumah melansir dari berbagai sumber. 1. Jadi Perantara Santet Menurut Islam, kaki seribu yang masuk rumah bisa dianggap sebagai tunggangan atau perantara santet tingkat tinggi. Kabarnya, terdapat orang jahat yang memiliki dendam dan berencana mengusik kamu dan keluarga di rumah. Nantinya saat kaki seribu berada di rumah, penghuninya akan merasakan banyak kejanggalan, mulai dari kepanasan dan lainnya. 1. Tak sedikit yang merasakan hawa panas di rumah meskipun dalam keadaan hujan atau menggunakan AC, di samping itu juga tamu atau tetangga merasa malas untuk berkunjung, padahal kamu memiliki hubungan yang baik terhadap mereka. 2. Selain itu rumah akan menjadi tampak kotor dan suasana hunian tampak menyeramkan bisa menjadi tanda rumah dikirim santet. 2. Dapat menyebabkan mimpi buruk Apabila kaki seribu masuk rumah berasal dari pengaruh santet, nantinya kamu bisa sering mimpi buruk. Pasalnya, kaki seribu telah dibekali dengan ilmu hitam yang bisa mendatangkan aura buruk di rumah. 3. Apabila kaki seribu masuk rumah berasal dari pengaruh santet, nantinya kamu bisa sering mimpi buruk. Pasalnya, kaki seribu telah dibekali dengan ilmu hitam yang bisa mendatangkan aura buruk di rumah. Pemilik rumah juga menjadi target santet berbahaya sering sakit tanpa sebab, apalagi jika sakit tersebut tak wajar dan berdampak pada penghuni rumah yang terkena teluh atau guna-guna. 3. Jadi susah tidur Rumah yang kita huni mendadak menjadi tempat yang sangat tidak nyaman. Penghuninya akan mudah emosi dan juga menjadi malas beribadah bahkan di beberapa tempat ada kejadian pasangan tiba-tiba hubungannya menjadi hambar, tidak romantik, dan sering terjadi cekcok. Kemudian, adanya kaki seribu di dalam rumah menurut Islam juga bisa membuat penghuninya jadi susah tidur, badan akan terasa lebih panas dari biasanya meskipun udara di luar sejuk. 4. Jelmaan jin atau siluman Jin mempunyai kemampuan menjelma dan berubah wujud dalam bentuk makhluk nyata, seperti binatang atau bahkan manusia. Menurut primbon Jawa, kaki seribu merupakan perwujudan jin atau siluman. Terlebih makhluk ini sangat suka berada di tempat lembab dan sepi di sudut rumah, bukan cuma menurut primbon, Dalam Islam juga hewan melata ini digambarkan sebagai perwujudan jin yang bisa mengubah wujudnya. Salah satu ciri yang bisa mudah terlihat adalah adanya sebuah kilatan cahaya yang melesat ke rumah Anda jika itu adalah santet, maka dalam waktu dekat akan ada anggota keluarga mengalami sakit atau meninggal dunia mendadak. 5. Dapat mengeluarkan racun Walaupun kaki seribu tidak menggigit dan menyengat, tetap saja hewan ini bisa mengeluarkan racun. Ketika merasa terancam, hewan ini bisa mengeluarkan substansi beracun berupa hidroklorid dan hidrogen cyanida. Walaupun kaki seribu tidak menggigit dan menyengat, tetap saja hewan ini bisa mengeluarkan racun. Ketika merasa terancam, hewan ini bisa mengeluarkan substansi beracun berupa hidroklorid dan hidrogen cyanida. Dikawatirkan, racunnya dapat membuat kulit terasa terbakar, kehitaman, kemerahan, bengkak, gatal, hingga melepuh. Bahkan, racunnya pun bisa menimbulkan radang yang membuat tubuh kita pusing, mual, muntah, sesak, sampai muncul ruam di sekujur tubuh. Menurut Islam, kaki seribu yang kecil maupun besar dianggap sangat berbahaya jika datang ke dalam rumah sehingga membunuh kaki seribu ternyata dibolehkan dalam Islam. Sheikh Abdul Aziz Bin Bas pernah mengatakan bahwa jika ada hewan yang mengganggu kita dalam kehidupan sehari-hari, sangat diperbolehkan membunuhnya asal tidak menggunakan api. Terima kasih telah menonton!